Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat hijau semua selamat datang kembali bersama saya di channel Kang Arief Panto channel yang membahas informasi seputar jumlah burung salam satu pada hari ini di hari Jumat ya teman-teman tanggal 7 Juni 2024 di sini saya lagi ada satu burung yang lepas ya teman-teman yaitu anakan burung gereja yang kita pelihara yang usianya masih kurang dari 3 minggu ya teman-teman kurang dari 3 minggu atau lebih tepatnya kalau kita hitung secara detail tuh di 17 harian ya atau jadi kurang karena baru aja burung ini belajar nangkring atau belajar terbang nah ini tuh udah lepas aja dan kronologinya tadi pas pada saat mau saya bikin video saya pegang-pegang eh ternyata lepas beneran dong ya di tadi ini sempat kita kejar sebentar namun saya keingat kembali pada kasus yang kemarin atau yang sebelumnya ya yang ternyata hasilnya kurang bagus ketika ada anakan burung gereja lepas kita kejar nah disini akan saya berikan cara-cara untuk menangkap anakan burung gereja yang lepas ya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat makanya teman-teman semua harus stay terus di channel ini atau tonton videonya sampai akhir nah untuk caranya sendiri cukup simpel ya teman-teman cukup kita taruh nah anak-anakan burung yang lainnya seperti ini di lokasi yang berdekatan dengan anak-anakan burung gereja terbang ya atau lepas dengan cara seperti ini ya teman-teman nah dari semua lokasi yang ada disini tuh kan lokasi paling tinggi itu yang ada disini ya atau di atas kandang aviari mini ini cukup kita taruh disini saja ya teman-teman nah kita taruh seperti ini nanti biasanya burung yang lepas tadi itu akan mendekat dengan sendirinya ketika sudah mendekat baru kita tangkap kenapa saya tidak sarankan untuk dikejar karena ketika anakan burung gereja lepas dan disitu dikejar nantinya akan merubah sifat atau karakter daripada anakan burung gereja yang lepas tadi burungnya akan menjadi lebih kasar lebih gelabakan daripada sebelumnya cara inilah yang lebih efektif ya teman-teman cukup kita taruh sangkar yang berisi anakan burung lainnya tadi di tempat yang lebih tinggi seperti ini kalau bisa ya kita sambil panggil-panggil dengan sebutan ketika kita memanggilnya setiap hari ya untuk diloloh contohnya kalau saya sendiri kan pakai panggilan seperti ini ya nah nanti dia akan respon dan ketika nanti sudah lapar burung yang lepas tadi itu biasanya mendekat dengan sendirinya jadi tanpa kita kejar burungnya akan mendekat dengan sendirinya dan itu sudah saya alami di beberapa kasus yang ternyata memang ya efektifnya seperti itu ya teman-teman oke teman-teman disini sudah ketangkap burungnya ya seperti yang saya katakan tadi untuk caranya seperti itu ini bisa dibilang bonus videonya ya teman-teman ini tadi tiba-tiba turun pas dia lapar atau saya kasih makan yang ini dia ikut turun untuk meminta makan ya teman-teman ini dia sudah ada di dalam wakul ya teman-teman oke kita ambil dulu nah ini dia jadi burungnya sudah ketangkap dengan cara yang saya sampaikan tadi ya cara itu memang efektif tidak bikin burung menjadi gelapakannya nah sekarang kita hitung lagi yang tadinya 1,2,3,4,5,6 6,7,8 sekalian ini berarti jumlahnya saat ini utuh lagi ya tadi kan 8 ini 9 oke jadi yang lepas tadi ternyata ring nomor 02 ya teman-teman oke cukup sampai disini dulu sampai jumpa di video berikutnya selamat beraktif kembali salam satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati